Selamat siap para instruktur, airing partner, dan juga service, serta teman-teman FCDS B10. Kami dari kelompok 5 akan mempersentasikan hasil pekerjaan kami dengan titul RFM Analysis, Analyzing Customer Segmentation. Berikut adalah background dari projek kami. Pada saat ini, perusahaan mulai berorientasi kepada pelanggan, yang mana mereka sebetulnya berorientasi kepada produk. Perusahaan harus mengenal karakteristik dari pelanggannya untuk menentukan strategi marketing dan juga apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diringinkan dari pelanggannya. Apa itu segmentasi customer? Segmentasi customer adalah pengelompokan customer menjadi beberapa kelompok, di mana tiap-tiap kelompok memiliki karakteristik yang sejenis. Apa itu RFM? RFM adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi customer berdasarkan behavior purgesinya. RFM ada tiga metrik. Yang pertama, lisensi. Yang kedua, sekuensi. Dan yang ketiga adalah monetari. Berikut adalah contoh dari scoring RFM. Yang pertama adalah resensi. Resensi adalah kapan terakhir pelanggan melakukan transaksi. Bagi contoh, customer A berbelanja seminggu yang lalu, sedangkan customer B berbelanja sebulan yang lalu. Maka resensi skor customer A lebih tinggi daripada customer B. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah seberapa sering seorang customer melakukan transaksi dalam satu periode. Sebagai contoh, customer A bertransaksi sebanyak tiga kali, sedangkan B bertransaksi sebanyak sepuluh kali. Maka B memiliki skor frekuensi yang lebih tinggi daripada A. Yang ketiga adalah monetari. Monetari adalah seberapa banyak uang yang dihabiskan oleh pelanggan dalam satu periode. Sebagai contoh, A dalam satu periode menghabiskan uang untuk belanja di toko kita sebanyak seratus dolar. Sedangkan B, menghabiskan uang untuk belanja di toko kita sebanyak seratus lima puluh dolar. Maka nilai monetari customer B akan lebih tinggi daripada nilai monetari customer A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fakim. Kemudian untuk metode analisis, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle, yaitu data pelanggan pada toko H&M. Berikut adalah workflow dari proyek kami. Yang pertama yaitu menyiapkan data. Kami menggunakan data H&M pada tahun 2020 dan pelanggan yang bertransaksi hanya menggunakan transaksi online saja. Kemudian kami mengeksplorasi data dan melakukan scoring terhadap nilai terhadap RFN. Kemudian setelah di scoring, kami melakukan clustering dengan menggunakan means dan dihasilkan empat cluster. Dari empat cluster tersebut akan dilakukan analisis terkait dengan nilai resensi, frekuensi, maupun monetari. Dan dari hasil nilai-nilai tersebut, kami akan menjadikan bisnis insight dan juga solusi untuk bisnis ke depannya. Untuk hasilnya, kami telah membuat dashboard. Berikut adalah tampilan dashboard daripada online store H&M di tahun 2020. Yang pertama adalah halaman bisnis review. Ini adalah halaman representatif dari total sales, quantity sold, dan active customer. Bisa kita lihat bahwa di sini, untuk masing-masing total sales dan quantity sold mengalami penurunan yang cukup signifikan di sekitar 27 hingga 28 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan untuk active customer mengalami peningkatan di 9 persen. Kemudian bisa kita lihat money active customer atau customer yang aktif per bulannya seperti apa, ternyata mengalami populatif di bagian penurunan ataupun kenaikan. Dan duktinya bisa kita lihat dalam customer each grow each month di sebelah kanan, di mana per bulannya juga mengalami penurunan kenaikan. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk top 10 product sales, untuk keseluruhan tahun, untuk tahun 2020, dan kategori wear untuk semua kategori, dipimpin oleh trousers dan dress. Kemudian untuk distribusi umur, untuk seluruh kategori wear, juga dipimpin oleh distribusi umur di interval 20 hingga 30 tahun, yang kemudian disusul oleh distribusi umur di 45 sampai 60 tahun. Kemudian bisa kita lihat analisis RFM-nya. Yang pertama adalah segmentasi dari sisi resensi. Setelah kita melakukan clustering untuk hasil RFM analisis setelah kita buat, kita bisa melihat distribusi resensinya seperti apa. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagian inactive and hold. Di sini ada sebesar 42 persen. Yang artinya 42 persen dari customer H&M di tahun 2020 merupakan customer yang transaksi terakhirnya berada di kisaran 75 atau lebih dari 150 hari. Atau dapat diasumsikan secara sederhana adalah 42 persen daripada customer yang ada di H&M di tahun 2020, khususnya di online store-nya, merupakan antara customer baru atau customer yang tidak pernah datang kembali. Dalam kurun waktu periode tertentu. Kemudian untuk nomor dua adalah karakteristik masing-masing cluster yang telah kita buat menggunakan K-Means jika dibandingkan dari rata-rata frekuensi dan monetarinya. Berikut adalah hasil daripada clustering jika melihat frekuensi rata-ratanya. Dan berikut adalah jika dilihat berdasarkan monetari rata-ratanya. Dapat dilihat bahwa polanya sama untuk masing-masing cluster. Yaitu cluster satu memiliki value tertinggi baik dari segi monetari dan frekuensi sehingga kita kategorikan customer atau cluster ini sebagai customer ultra-high. Kemudian disesuaikan oleh cluster dua, nol, dan tiga. Masing-masing merupakan cluster dengan nama customer high, customer common, dan customer low. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hussain untuk segmentasi result-nya. Nah, untuk segmentasi result bisa dilihat di grafik sebelah kiri. Itu merupakan kumpulan dari segmentasi yang sudah kita buat. Ada yang berdasarkan resensi dan juga yang berdasarkan customer value. Nah, untuk bagian yang paling gelap ini menunjukkan bahwa disitulah letak customer terbanyak kita gitu. Jadi, artinya customer di H&M itu paling banyak berada di area low dan inactive. Artinya banyak customer yang antara mungkin hanya pilih sekali atau hanya pilih satu barang dan kemudian tidak beli lagi, dan lain sebagainya. Tapi, apakah hasil ini juga mencerminkan pendapatan yang H&M terima gitu? Apakah hasil ini benar-benar mencerminkan hal tersebut? Jika kita lihat moneterinya, ternyata tidak. Justru customer dengan segmen yang positif seperti ultra high, high, active, dan warm, itu menempati posisi teratas dalam hal revenue gitu. Bahkan hampir 80% dari total revenue yang didapatkan pada tahun itu didapat dari customer dengan segmen ultra high dan high. Yang artinya, kita harus cari cara gimana caranya untuk mempertahankan customer yang ada di segmen ini. Selanjutnya, kita juga akan lakukan segmentasi pada kelompok usia dari segmentasi yang telah kita buat tadi. Pada tahun 2020, bisa kita simpulkan bahwa dari semua segmentasi yang sudah kita buat tadi, resensi dan customer value, paling banyak itu ada pada kelompok usia 25-40 tahun. Disusul dengan Gen Z dan Gen X, dan selanjutnya. Tadi kita sudah lihat total produk pada business overview. Namun pada bagian ini, kita ingin lihat berdasarkan segmentasinya. Jika resensi segmentasinya kita coba set active, kita akan dapat kesimpulan bahwa trouser itu merupakan produk yang paling sering dibeli oleh customer dengan segmentasi aktif atau yang baru-baru saja beli. Jika kita lihat pada business overview, kita juga tahu bahwa trouser itu merupakan produk yang paling sering dibeli juga. Artinya, trouser ini merupakan produk dengan demand tertinggi dan juga paling dibutuhkan oleh customer manapun. Apa yang bisa kita dapat dari insight ini, kita akan jelaskan pada bagian solusi. Baik, kemudian solusi apa yang dapat kita tawarkan? Berikut adalah solusi yang dapat kita tawarkan, yaitu yang pertama, recommender system. Maksud dari recommender system ini, yaitu kami merekomendasikan produk yang disukai oleh loyal customer kepada new customer, sehingga new customer diharapkan akan menyukai produk tersebut dan di kemudian hari akan menjadi loyal customer. Kemudian, kami juga ingin mempertahankan loyal customer dengan cara memberi reward atau membership kepada mereka. Dan yang terakhir, kami juga melakukan advertising social media kepada para customer. Karena para customer kami merupakan generasi milenial, yang merupakan generasi yang melek teknologi dan social media, sehingga perlu diketahui jam berapa mereka bersosial media. Mungkin dari divisi lain dapat lebih baik dari kami, dan kami hanya dapat memberikan tiga solusi ini. Berikut adalah saran kami untuk proyek selanjutnya, yaitu membuat juga recommendation system agar pelanggaran dapat memilih rekomendasi dari produk-produk yang ada, dan juga meng-improve clustering modelnya, dapat ditambah maupun dikurangi jumlah clusternya. Berikut adalah kontak-kontak dari kami, ada link ke-in dan email, silakan dihubungi jika tertarik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami melakukan kesalahan. Jika ada pertanyaan maupun advice dari kami, sangat dipersilahkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.